Nah bagaimana caranya ketika nanti dia sudah mulai berbalik ya mulai berbalik Dari mana kita menghitungnya, dari mana kita menariknya, kita bisa menarik yang terdekat disini juga boleh Kenapa tidak mengambil yang tertinggi disini, tidak masalah disini juga boleh, cuma agak tinggi Karena agak tinggi nanti potensinya agak lama, kita uji disini dulu, tidak masalah ya Karena merah, hijau, merahnya masih dominan disini, kemudian merah lagi Jadi kalau ada merah, hijau, maka merah ini ketutup Hijau, kemudian ada merah panjang, maka hijaunya ketutup merah, yang dominan merah Kita bisa tarik disini atau disini juga boleh Nah yang dominan sekarang kan merah Ini tengahnya di titik, atau kita pakai Fibonacci juga boleh Nah begitu, kita geser, hanya sampai disitu, tidak bergerak naik turun Hanya berada di area konsolidasi antara 0% dan 23, sekian persen ini ya Ini berarti konsolidasi, tidak ada yang dominan ya Nanti akan cenderung kemana arahnya, ya tinggal breaknya kemana Bisa naik, bisa turun Kalau sudah mulai merapat ke atas, berarti ya lebih dekat ke atas Merapat ke bawah, lebih dekat di bawah Inilah yang kadang kita menemukan kondis seperti ini yang sulit Sehingga kadang kita memaksa diri, karena sudah cukup lama menunggu Tidak ada petunjuk, atau mungkin sudah karena lelah Belum dapat profit misalkan Kita akhirnya seadanya, pokoknya entry Akhirnya kena begini, kena pingpong Kita masuk buy, turun, masuk sell, naik lagi Sampai ada yang mendominasi Nah ini, apakah ini mendominasi? Bukan Ini masih konsolidasi namanya Diingat, setelah konsolidasi, biasanya 2-3 hari Ya, dia akan mulai menguat kembali Bisa berbalik, bisa tambah panjang trendnya Ini datar ya, datar itu antara high dan lownya itu tidak ada yang lebih mendominasi Ini namanya datar Tidak ada trend di sana Nanti setelah itu bakalan panjang ya Mungkin 2-3 hari konsolidasi Awis itu panjang Ini sudah mulai agak, agak lemah lagi ya Mulai kelihatan di situ Setelah ini, apakah bakalan turun lagi? Hati-hati ketika sudah ada kekuatan yang hampir sama Ini panjang merah, ada hijau yang hampir memakan 3 candle sekaligus Jadi merah ini kan banyak ya 1, 2, 3, ada berjajar 3 Bahkan kalau merah atau hijau berjajar 3, 4 Dimakan 1 candle Itu jangan diabaikan Dia artinya punya kekuatan lebih Ini bahkan kalau sudah sesuai Nanti bisa pingpong lagi, naik turun, naik turun lagi Kalau sudah mulai ada yang satu Bisa memakan beberapa candle Itu artinya punya kekuatan yang lebih Ini masih akan datar hingga selesai dulu Hingga sampai di sini Bahkan sampai di sumbunya Break di sana baru nanti akan kembali naik Jangan lupa selalu disperhatikan sebelah kiri Ini selalu jadi area resisten Ini selalu jadi area resisten Masih berlaku seterus ke kanan ya Sebelum ada yang lebih dekat lagi Di situ berlaku Di sini tadi ada resisten Yang terdekat Jadi jarak yang terdekat itu dari sini ke sini Ini yang terdekat Kemudian ini yang terdekat Baru di sini Bukan jarak ke sininya Tapi yang antara tinggi rendahnya Oke sampai di sini mungkin ada pertanyaan Pak Indro Jadi range itu perlu juga Pak ya Yang sehari itu Pak ya Ya lah nanti untuk mengetahui jenuhnya Pak Kalau M15 itu rendah Itu yang ikut H1 H1 H5 Kan begini Iya Nanti kalau kita perkecil Itu kan ada garis periodenya Oh gitu ya Yang sehari Pak ya Ya ini Berarti ikutnya ya High dan low nya yang di sini Sama di sini Nah ini Oh gitu ya Ambil kalau misalkan ini terlalu kecil Dibanding dengan sebelumnya Ambil yang lebih tinggi Kalau sudah rata-rata ya sudah Berarti Nah kisah kira-kira ya begini Nanti Ya Dia akan sampai di sini Selesai Nah akan balik lagi Ini pasar ini Ya hampir hari ini begitu Ya Pak Kalau kita mengikuti yang di media sosial Targetnya tinggi-tinggi Rendah-rendah Tidak bisa mereka bukan harian Bahkan mereka bisa berharian Berminggu-minggu Jadi targetnya di sini Targetnya di situ Waduh Terlalu jauh Kalau kita Tipe kita hanya harian Harus tahu Harian itu berapa kemampuannya Dan ini pemain utamanya selalu Itu-itu aja sudah Jadi ada bank Bank Perancis Ada bank Inggris Ada HSBC Ada McMorgan Ada Citigroup Dan sebagainya Itu aja pemain besarnya Ada bank Amerika di situ Tidak ada pemain baru Sekelas bank Indonesia pun Tidak mampu ya Tidak Tidak mampu menandingi mereka Yang mendominasi adalah Eropa Jadi yang banyak itu Eropa Karena kalau Eropa kan Ada uni Eropa itu kan banyak Wilayahnya banyak Makanya yang paling rame itu Di jam-jam Eropa Jam Eropa itu Jam 2 sampai jam 10 malam Itu rame-ramenya Apalagi Jam malam itu kan Ada Eropa Ada Amerika juga Jam 7 itu Amerika masuk Sampai jam 3 malam Jadi pertemuan antara jam Jam 7 sampai jam 10 Itu puncaknya Gitu ya Oke ada lagi yang mau ditanyakan Mungkin Untuk ini Fibonacci Nanti juga Tantik dulu pak Coba aja dulu Soalnya sulat Sulit pak Kalau kita tidak Praktik itu terkadang Nanti menerapkannya bingung Nanti kalau misalnya Kita mencoba Tidak yakin Atau kurang yakin Di screenshot aja Kirimkan Nomor saya yang Belakangnya 129 ya Yang 129 nanti langsung ke saya Boleh Biar nanti saya Lihat Kalau sudah tepat Ya Lanjutkan aja Oke Berikutnya Kalau sudah ada pertanyaan Saya lanjut Tadi sudah Kita membahas Ada namanya Retracement Atau kita Gabung dengan Fibonacci Retracement Jadi angkanya 850 Sampai 61,8 Sebenarnya ini cukup Cuma kalau kita Pengen tambah lagi Tambahin tadi Pakai Fibonacci Ini untuk Menguji Menguji Perlawanan Disebut dengan Pembalikan Sementara Namanya Jadi Retracement Fibonacci Retracement itu Pembalikan Sementara Sementara itu Hanya Seolah-olah Mau berbalik Ketika Ini terlalu kuat Misalkan Terlalu lebih Kalau misalkan kita Voting Di dalam satu Pertemuan Ada Sembilan peserta Misalkan Ada Sembilan peserta Jadi Kan Tidak boleh Genap Kalau Sepuluh Semuanya Setengah Setengah Itu kan Jadi 50-50 Tidak Bisa Ambil Keputusan Maka Biasanya Dibuat Yang Ganjil Apakah Nanti 50% Plus Satu Atau Plus Berapa Yang Mending Di Atasnya Nah Ini Juga Menguji Demikian Kalau 50% Masih 50-50 Separuh Dua Peluang Itu Masih Ada Tapi Kalau Lebih Berarti Ada Yang Lebih Dominan Kemudian Kalau Misalkan Pembalikannya Ini Melewati Di Sini Maka Disebut Dengan Reversal Atau Pembalikan Permanen Jadi Reversal Ini Pembalikan Permanen Yang Pembalikannya Sudah Lebih Dari 61,8 Sudah Panjang Ganti Trend Ganti Arah Dari Naik Menjadi Turun Dari Turun Menjadi Naik Itu Namanya Reversal Nah Yang Memantul Memantul Itu Apakah Reversal Kita Bisa Mengambil Ciri Cirinya Saja Berbalik Itu Belum Tentu Sampai Di Ujung Sini Sampai Disini Namanya Berbalik Sampai Di 61,8 Namanya Berbalik Cuma Sementara Kalau Sudah Permanen Itu 61,8 Di Atas 61,8 Oke Yang Kedua Tadi Ada Retracement Ada Range Range Ini Adalah Kemampuan Pergerakan Kemampuan Pergerakan Dalam Satu Periode Kemampuan Pergerakan Jadi Satu Hari Di Rata-rata Sekitaran Itu Kalau Kita Permain Jangka Panjang Ada Range Mingguan Ada Range Bulanan Sama Cuma Yang Kita Banyak Pake Karena Kita Trading Harian Range Harian Atau Daily Range Kira-kira Sekitar 1600 Sampai Dengan 3000 Tidak Berita Kalau Ada Berita Mas Itu Bisa 4000 Sampai 7000 Kondisi Luar Biasa Bisa Mencapai 13000 Oke Itu Adalah Range E Tidak